Oke, saya bilang sangat mengapresiasi sekali ide dari PSSI untuk mencoba agar pertandingan dalam mendekati selesainya kompetisi supaya lebih tajam, mereka berusaha mencoba meningkatkan kualitas wasit dengan menambah dua wasit di setiap box dari gawang. Dan saya sangat mengapresiasi sekali keseriusan dari PSSI dan PT Liga untuk ini. Kemudian di babak pertama, kita sudah mencoba mengintruksikan mengenai permainan apa yang kita buat melawan arema. Dan itu bisa berjalan sangat bagus sekali di babak pertama sampai menit 20. Kita melakukan pressing, kita mencoba menutup, kemudian kita coba memainkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang. Tetapi sayangnya setelah itu arema tetap mencoba melakukan direct play terus. Menerus dengan mencoba mencari celah ketika Portes mendapatkan bola melalui support dari beberapa pemain yang ada di dekatnya. Dan itu cukup merepotkan kita dan mengganggu permainan kita sampai akhirnya selesai babak pertama. Dan saya bilang ke pemain, kalau misalnya kalian ingin berada di dalam level di mana kalian ingin meraih titel di jalur yang tepat, maka di babak kedua kalian harus tunjukkan seperti di babak pertama di menit ke 20. Kalian banyak lari, banyak melakukan penetrasi, dan itu harus kalian lakukan. Dan itu terjadi ketika misalnya, meskipun kita ketinggalan 1-0. Dan saya sangat senang sekali ketika tim kita, pemain kita bisa bangkit untuk mengejar ketertinggalan, sehingga akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Dan saya sudah bilang ke semua pemain, siapapun yang ada di bawah tim kita, jangan sampai mereka naik ke atas. Sehingga kita berada dalam jalur yang tepat untuk meraih titel itu. Terima kasih.